Hai sahabat liputanam.com Yuhuuu Jumpa lagi dengan Telny Resmi Tantri Yang akan membawakan kabar terupdate Hot, menarik di dunia selebriti dan juga entertainment Sepanjang 24 jam terakhir Apa saja sih yang akan kita kepoin bareng-bareng di News Flash Showbiz Edisi hari ini Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 Penasaran, penasaran, yuk 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 Amar Zoni Spilfakta Istrinya Iris Bella sempat ingin gugat cerai Jeng-jeng Duh sahabat liputanam.com Ini berita agak kurang enak ya Oke deh, kita kepoin bersama ya Amar Zoni yang baru saja bebas setelah menjalani hukuman terkait kasus narkoba Kayaknya sih masih deg-degan nih Ini terkait dengan kondisi rumah tangganya Setelah lepas dari jeruji penjara dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga Tiba-tiba Amar Zoni mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan penggemarnya Istrinya sempat ada niat gugat cerai Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah interview di podcast Dr. Richard Lee yang diunggah di sosial media belum lama ini Begini kutipan Amar Zoni yang ditulis oleh kanal showbiz liputanam.com Masih berusaha terus untuk bisa mengambil hatinya Iris lagi sekarang Sahabat liputanam.com Sampai detik ini belum ada gugatan cerai yang dilayangkan oleh Iris Bella ke pengadilan agama manapun Duh, janganlah ya Walaupun belum, ya janganlah ya Dah, makanya nih Amar Zoni berharap Istrinya yang cantik itu tidak akan pernah Walaupun sekarang belum Tidak akan pernah mengajukan gugatan cerai Katanya nih Kita bicara soal perasaan Bukan hanya kekecewaan Masih kata Amar Zoni Perasaan kuat yang masih ada diantara dirinya dan juga Iris Bella Yang bisa menyelamatkan mahlikai pernikahan mereka sampai detik ini Alhamdulillah Nah, kalau gitu Udah Amar Jangan nakal lagi ya Jangan sampai tersangkut masalah hukum lagi Oke, udah Terbaik untuk rumah tangganya Kita tinggalkan masalah rumah tangga artis yang itu Eh, ada yang lagi berbahagia nih Kalau yang sana masih deg-degan urusan rumah tangga Kali ini yang mau saya spill adalah Pasangan selebriti yang sedang bahagia Hatinya membucah, merekah, meriah Siapa lagi kalau bukan Maya Estianti Haa, ternyata Bunda Maya ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima Dan bersama sang suami Irwan Musri Ibu Bunda Al, El dan Dul ini menggelar syukurannya sambil beribadah umroh Uh, Alhamdulillah banget lah ya Nah, dalam unggahan di akun sosial media yang menyertai foto-foto di sela-sela beribadah di Tanah Suci atau di Mekah Bunda Maya sempat menulis caption yang menarik nih Coba gimana kalau kita klik ya Salah satunya adalah tentang doa dan harapannya Di usia baru pernikahannya Udah lima tahun nih Kira-kira lima, sepuluh, lima belas Tahun-tahun ke depan Kayak apa sih harapannya Bunda Maya Yuk kita lihat dulu ya kutipannya ya Tetap menjadi suami yang menyenangkan dan lucu seperti biasa ya suamiku Terima kasih selalu menjadikan aku ratumu Oh, Bunda Maya Wah, 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 wah Ini kayaknya nih Deddy Irwan Musri benar-benar semacam Ya, suami idaman gitu ya Oke deh, kalau gitu sama Buat Bunda Maya dan juga Deddy Irwan SahabatLiputanam.com Berita selanjutnya yang kita update bersama adalah Tentang berita duka Hamish Daud menyampaikan kabar Ayah sambungnya Giovanni Weber meninggal dunia Dalam akun Instagramnya Suami Raisa itu mengungkapkan rasa duka dan kehilangannya Atas meninggalnya Giovanni Weber Begini kutipannya Saya berhutang banyak pada pria ini Dia membantu membesarkan saya Memberi saya pekerjaan pertama di usia 12 tahun Dan membuka cintaku pada desain dan arsitektur Tulis Hamish Rupanya rasa cinta itu diungkapkan Hamish Lewat tulisan-tulisan di akun Instagramnya Tentang sosok elegan sang ayah sambung Yang telah mengajarkan banyak hal pada dirinya Dari pernikahan ibu danya dengan Giovanni Weber Hamish memiliki tiga orang adik perempuan yang cantik-cantik Dalam akun sosial medianya Hamish membagikan pose-pose kenangan dengan ibu nda Adik-adik serta almarhum Giovanni Weber Hamish menuliskan seperti ini Dia mengajari saya banyak hal tentang bisnis dan kewirausahaan Sejak usia muda Dan membantu saya menyelesaikan sekolah dan universitas Hamish menganggap almarhum bukan hanya sebagai ayah sambung Tapi sekaligus juga sebagai mentor Pujiannya juga untuk sang almarhum sebagai sosok ayah yang elegan Terima kasih telah memperluas cakarawalah hidup saya, Papa Semoga beristirahat dengan tenang Amin SahabatLiputanam.com Sekian dulu News Flash Showbiz edisi hari ini Dan Telni Resmi Tantri Mohon maaf, sorry-mori ya Kalau ada yang kurang berkenan Kita akan berjumpa di lain kesempatan Dez